Kejaksaan Negeri Subang menahan seorang anggota DPRD Kabupaten Subang dengan tuduhan Dugaan Tindak Bidana Korupsi Dana Aspirasi POKO Pikiran atau POKIR tahun 2020-2021. Dalam kasus tersebut, negara dirugikan 250 juta rupiah. Usai diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka, Superyatna, anggota DPRD aktif Kabupaten Subang, langsung ditahan oleh Kejaksaan Negeri Subang. Superyatna menjadi tersangka kesudugaan Tindak Bidana Korupsi Dana Aspirasi Pokok-POKO Pikiran atau POKIR Desa Sukamaju, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang tahun 2020-2021. Menurut Kejari Subang, pada tahun 2020 tersangka menyalurkan dana aspirasi penyertaan BUMDES atau POKIR ke Desa Sukamaju senilai 100 juta rupiah. Pada tahun 2021, tersangka kembali menyalurkan dana POKIR ke desa yang sama senilai 160 juta rupiah. Meski dana POKIR disalurkan ke rekening desa, namun tersangka melalui salah satu konstituen yang meminta kembali dana POKIR dari kepala desa. Selanjutnya, dana diserahkan lagi kepada tersangka dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain menahan anggota DPRD Kabupaten Subang, Kejari Subang juga menahan seorang konstituen yang juga jadi tersangka dengan barang bukti dokumen dan uang senilai 150 juta rupiah. Dalam kasus ini negara dirugikan sebesar 260 juta rupiah. Tapi perang dari para tersangka ini untuk tersangka S, tersangka S ini memerintahkan dan mengintimidasi kepala desa untuk menyerahkan, mencairkan dan menyerahkan pada tahun 2020 uang sebesar 100 juta dari anggaran tersebut untuk diterima dan diambil sendiri oleh tersangka S. Kami sudah punya dua alat bukti yang cukup sehingga kami penyidik berpendapat untuk menetapkan S ini sebagai tersangka. Di sisi lain, kuasa hukum tersangka menyatakan penahanan anggota DPRD aktif itu dinilai bernuansa politik. Terlebih setelah Jaksa Agung menergitkan instruksi dan memorandum terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi para peserta pemilu 2024, Kejaksaan mestinya menunda penyelidikan maupun penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan para peserta pemilu 2024 tersebut. Yang dikatakan menunda penyelidikan dan penyidikan artinya perkara yang sudah berjalan yang telah ditangani Kejaksaan Negeri Subang. Sehingga setelah memasuki pemilu untuk ditunda karena masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Terlebih, klien saya ini, ini masalah aspirasi. Aspirasi Dewan yang bukan merupakan rana domain daripada klien saya selaku anggota DPRD. Karena klien saya hanya menyalurkan aspirasinya yang dinamakan pokir, pokok pikiran. Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana aspirasi pokir ini, kemungkinan akan ada tersangka lain karena kasus dugaan korupsi ini dilakukan bersama-sama. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.